Beberapa tahun belakangan ini kita melihat bahwa pemerintah seakan-akan fokus pada pembangunan-pembangunan fisik infrastruktur, tetapi terkesan dan terlihat abai dalam membangun karakter dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Padahal sejarah membuktikan bahwa kemajuan suatu bangsa, kemajuan sebuah peradaban adalah dimulai dari karakter dari manusia-manusia yang ada di negara tersebut atau di daerah tersebut. Dan juga kita menyaksikan dalam beberapa tahun terakhir, dahulu Indonesia yang sempat cukup sebagai negara yang dipandang di Asia Tenggara dan juga di dunia. Saat ini semakin lama kualitas SDM-nya semakin tertinggal. Dan dengan berbagai permasalahan yang ada juga, salah satu hal yang bisa kita jadikan refleksi bagi para pemimpin, bagi para guru bangsa, bagi para tokoh bangsa adalah pidato Mukhtar Lubis yang disampaikan di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1977, yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku. Pidato Mukhtar Lubis ini menjelaskan enam sifat manusia Indonesia menurut pandangan beliau yang juga menimbulkan pendapat pro-contra dari berbagai pihak. Adapun ke enam sifat tersebut yang diangkat oleh Mukhtar Lubis, yang menurut beliau merupakan ciri manusia Indonesia adalah satu, munafik, dua, enggan, munafik atau hipokrit, dua, enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatannya, tiga, bersifat dan berperilaku feodal, empat, percaya tahyul, lima, artistik atau berbakat seni, dan yang keenam, lemah, watak atau karakternya. Nah, dari enam poin tersebut ini kita ingin tahu mungkin nanti oleh para narasumber yang nanti akan hadir bersama kita, kita coba akan mengupas kira-kira mengapa Mukhtar Lubis merangkum karakter atau ciri-ciri manusia Indonesia menjadi enam hal ini. Terlihat dari enam hal tersebut, hanya poin kelima yang ada hal positifnya, artistik atau berbakat seni. Dan ditaruh oleh Mukhtar Lubis di poin kelima. Sedangkan lima lainnya dari enam tersebut adalah lebih banyak sifat negatif. Nah, kita ingin membahas dan merefleksikan kembali, dan agar para pemimpin bangsa dan kita semua rakyat Indonesia mencoba melakukan autokritik, evaluasi bagi diri kita semua, dan kepada para pemimpin dan calon pemimpin bangsa, leaders dan calon leaders, agar enam sifat tersebut ini nanti bisa jadi salah satu landasan pegangan ketika menjadi pemimpin, memiliki kekuasaan bagaimana agar tidak memiliki enam karakter ini ya, terutama lima karakter yang negatif, dan kemudian bagaimana dengan kekuasaan yang dimiliki bisa mengubah karakter-karakter dan ciri-ciri negatif manusia Indonesia menjadi hal yang positif ya, seperti halnya dulu Rasulullah SAW Nabi Muhammad mampu mengubah sebuah komunitas masyarakat yang awalnya jahiliyah, menjadi sebuah umat terbaik ya, khaira umat yang kemudian tumbuh menjadi sebuah peradaban besar yang mengisi ruang-ruang ilmu pengetahuan dan keunggulan moral etika di dunia hingga sekarang. Untuk itu sudah hadir bersama kita, para narasumber, yang pertama adalah Pak Jaya Suprana, budayawan kita yang sudah cukup terkenal, Pak Jaya selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kita, dan juga nanti akan bergabung juga bersama kita, Insya Allah Pak Dahlan Iskan, beliau sekarang lagi di pedesaan di Kutai Kartanegara ya, jadi agak susah sinyal, tapi mudah-mudahan beliau nanti mampu untuk bisa bergabung bersama kita. Dan kemudian yang juga sudah hadir bersama kita, narasumber tetap kita, Pak Mardani Alisera dan juga Bung Roki Gerung, yang pada malam ini spesial mengambil tema tentang Muhtar Lubis, manusia Indonesia dalam Muhtar Lubis, kita ingin lihat bagaimana Bung Roki dan Pak Mardani mengulasnya dan menerjemahkannya menjadi apa rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh para pengambil kebijakan di negeri kita, sehingga karakter manusia Indonesia yang lima negatif dari enam ciri khas yang diungkapkan oleh Muhtar Lubis ini bisa terobati, bisa terselesaikan, dan negara kita, bangsa kita bisa menjadi negara dengan berperadaban maju dan luhur. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Indonesia Lidros Talk di berbagai penjuru Indonesia dan juga di luar negeri, dan juga kepada rekan-rekan media dan wartawan yang terus membersamai, meliput, dan memberitakan acara ini. Kita, tim Indonesia Lidros Talk, selalu berusaha, berkomitmen setiap pekan kita selalu hadir untuk membahas tema-tema fundamental yang bisa memberikan masukan dan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga negara kita benar-benar bisa dibangun atas dasar kebijakan, akal sehat, dan moral, etik, dan hati nurani yang luhur. Dan juga acara ini bisa disaksikan secara langsung melalui siaran live streaming di channel YouTube dan Facebook Mardani Alisera, channel YouTube PKS TV dan juga Rasil TV, dan juga PKS TV Jakarta Timur, dan juga melalui siaran channel radio Rasil 720 AM. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mendengar, maka melalui channel radio yang ingin hemat bandwidth internet, bisa di Jabodetabek bisa membuka radio Rasil 720 AM, dan juga disiarkan, dirilai juga oleh beberapa jaringan Rasil di beberapa kota di seluruh Indonesia. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita mulai acara pada malam ini dengan tema Manusia Indonesia ala Mukhtar Lubis. Kepada Pak Mardani, dipersilakan Pak untuk memberikan pengantar. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, sehat dan bahagia semua. ILT malam ini spesial. Kita mengangkat salah satu jurnalis, budayawan, politisi juga, sosiawan juga, Pak Mokhtar Lubis, yang penuh dengan energi menggelegak, yang kuat sisi skeptisismnya, tetapi dalam rangka optimisme. Nopelnya dalam Bromo Corah, cerita pendeknya itu luar biasa, mencoba untuk membuka secara vulgar kemunafikan dari banyak pihak, dilanjutkan dengan salah satu puncaknya, pidato kebudayaan, tadi Bang Haldi sudah bilang, bertema manusia Indonesia. Yang ternyata, walaupun tahun 1977 sampai sekarang masih sangat-sangat-sangat relevan. 2023 nanti kita 23 tahun reformasi. Alih-alih kita berubah dalam 25 tahun menjadi negara maju, tapi kita melihat indeks demokrasi kita jalan di tempat, perekonomian kita dulu dolar 15 ribuan, sekarang hampir 15 ribu juga, tentu tidak sama, masing-masing punya fundamental ekonomi yang perlu kita lihat. Kemudian kita juga melihat bagaimana Gus Dur mengatakan, kami, saya, termasuk yang di DPR, itu seperti anak TK. Kalau jujur, kita harus lihat bahwa ada banyak catatan dengan performa kinerja kita di DPR, tapi teman-teman yang dieksekutif tidak jauh lebih baik, tidak jauh lebih baik. Ternyata ketika kita zooming memang sederhana. Negara itu kumpulan unit-unit kecil di bawahnya. Negara yang sehat biasanya punya civil society yang sehat, kelas menengah yang sehat, politisi yang sehat, akademisi yang sehat. Tapi ketika kita zooming lagi, masing-masing politisi, akademisi, jurnalis, dan macam-macam, juga ternyata institusinya juga harus sehat. Sehingga melahirkan figur-figur politisi pejuang, jurnalis pejuang, aktivis pejuang, akademis pejuang, yang itu dasarnya adalah bagaimana kita mengenal karakter diri dari tiap manusia-manusia unggulan ini. Dan Mukhtar Lubis dengan manusia Indonesia, atau dulu Mahathir Muhammad dengan budaya Melayunya, sebetulnya memberikan sebuah breakthrough ya. Bukan early wake up call lagi gitu loh. Tapi bombing wake up call gitu loh. Dengan menyampaikan sebuah antitesa, kita punya banyak catatan terkait kemunafikan dan kepura-puraan kita, terkait theodalisme kita, kepercayaan kita kepada tahayul, dan lain-lainnya, yang itu ujung akhirnya membelenggu performan tiap individu dari bangsa ini. Kita makin kehilangan. Teman-teman yang bisa menjadi top of kuduah ya. Rujukan utamanya Bang Hanti. Kemarin ada bagus Hugeng Award gitu loh. Tapi kita melihat, betul yang dipilih teman-teman yang bagus, polisi-polisi yang bagus, tetapi yang diperlukan sebetulnya adalah pemimpin-pemimpin yang punya pengaruh besar, yang bagus, yang berkualitas, yang berani berkata tidak, yang berintegritas, yang berkapasitas, yang itu menjadi trendsetter dan leader gitu loh. Tapi kalau kita melihat orang baik, banyak. Tapi orang baik pada posisi punya otoritas, punya kekuasaan, dan melaksanakan tugas muliaannya, makin lama makin hilang. Karena the way to the top itu makin dipenuhi dengan berbagai ranjau. Ranjau kompromi, ranjau transaksional, ranjau feudalisme, ranjau-ranjau yang lainnya, yang kadang-kadang itu tidak diminati oleh mereka yang memang penuh ketekunan, membangun diri, meniti proses gitu. Nah ini menjadi catatan besar kita, sehingga akhirnya terjadi involusi kebusukan pada proses-proses going to the top, yang ujung akhirnya, akhirnya merit sistemnya tidak jalan. Nah tetapi, tentu ini bukan menjadi masalah kita berhenti berjuang. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan Bang Aldi, dalam teropong manusia Indonesia yang mukhtar lobis, yang pertama tentu, adalah bagaimana kita memelihara dan menjaga etika-etika dan etika. Di tempat umum, di tempat privat, di tempat ramai, di tempat sendiri, ataupun tidak ada siatapun, etika-etika harus ditegakkan. Mulai etika personal, etika komunal, etika sosial, sampai etika kekuasaan. Sehingga aneh ya, ketika presiden menandatangani SK, di mana anaknya ditunjuk menjadi satu. Mestinya tidak boleh. Apalagi kalau running for competition. Tidak ada aturan, memang tidak ada aturan. Tetapi ujung akhirnya, orang berbondong-bondong, datang ke sang anak. Dan itu adalah sesuatu yang kian menunjukkan feudalisme, kian menunjukkan tidak sehat. Mestinya, jangan tepuk ini dada ayahku, ini dadaku. Nah, etika-etika-etika ini yang harus dibangun. Dan, di bab ini, Muhtar Lobis, benar-benar men-zooming kita. menelanjangi kita, membuka kita, membuat kita jujur. Tidak jarang pagar makan tanaman. Tidak jarang para agamawan, para ulama, sebagian pendeta, sebagian yang lain, yang mesti menjaga umat, tapi justru malah, na'usubillah, mengangkangi umat. Tidak jarang, para, quote and unquote, mereka-mereka yang, saya sebutnya, sebagai, pamong peraja, yang alih-alih membantu, memudahkan, tapi justru malah, menyusahkan, dan membuat proses-proses, menjadi lebih rumit. Etika, harus ditegakkan, dan karena itu, tidak ada cara lain, menegakkan etika, ketunya melalui contoh teladan. Obama dan Michelle Obama, di Amerika, selalu menegaskan, kita ini, kompas bagi bangsa. Sehingga, standar kita, tidak bisa, sama dengan standar orang umum. Karena kita, dalam posisi yang paling tinggi, jadi kita harus menetapkan, standar yang paling tinggi, untuk kita sendiri. Sehingga, betul-betul, etika-etika-etika. Yang kedua, tentu, logika-logika-logika. Feodalisme itu, harus dilawan dengan logika. Bagaimana, Feodalisme itu, merusak. Bagaimana, Feodalisme itu, menyianyikan peluang, dan kesempatan, bagi banyak orang. Bagaimana, kezaliman itu, adalah sesuatu, yang harus dilawan. Karena, logikanya sederhana. Tidak ada jagoan, diantara para juara. Tapi, akan ada orang zalim, ada preman, ada mereka, yang rakus kekuasaan, diantara para pengecut, dan orang-orang yang diam. Karena itu, logika, justru menghasilkan keberanian. Ketika, dia bergerak, keberanian itu, tidak berarti, tidak punya takut. Kita punya takut. Tapi, kita tahu, ketakutan personal, kita harus kalah, dengan kekuatan logika, di mana, bangsa ini, perlu untuk maju. Bagaimana, perjuangan ini, memang akan menghadapi, demikian banyak tantangan. Sejarah sudah membuktikan, dengan logika yang kuat, kita akan terus maju. Determinasi kita, daya tahan kita, sehingga, kalau saya selalu bilang, orang-orang zalim, penguasa-penguasa yang zalim itu, cuma membangun istana pasir, sepertinya kokoh, tapi ketika ada gelombang, mereka tidak akan kuat. Karena, kekuatan logika, inilah, yang nanti justru akan membuat, revolusi tidak memakan anaknya, tapi revolusi justru akan membangun, sisim yang, yang kokoh, yang baru, yang berkembang, yang egaliter, yang terbuka, yang membuat, akhirnya, kita sadar, bahwa, inna akromakum, indale atkokum, yang paling mulia itu, bukan yang paling kaya, yang paling berkuas, tapi yang paling banyak, manfaatnya bagi orang lain, yang merit system. Takwa itu kan, bisa diartikan seperti itu. Walaupun, basisnya adalah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Terakhir, yang ketiga, adalah, kemampuan untuk membangun, semangat kerakyatan. ya, jadi, jangan berpikir dapat apa, tapi rakyat mendapatkan apa. Kalau, etika, logika, dan rakyat ini menjadi landasan, mudah-mudahan, kita bisa sedikit demi sedikit, memberikan fakta, bahwa, manusia Indonesia, dalam cetak, biru yang baru, pasca reformasi, tidak seburuk, atau tidak segelam, apa yang digambarkan, Mokhtar Lubis, dengan manusia Indonesia-nya, tetapi, ada bukti-bukti baik. Tapi, untuk itu, tugas kita semua. Kalau kata Nabi, ibda binapsika, mulai dari diri sendiri. Begitu, Bang Aldi. Baik, terima kasih, Pak Mardani. Ini, kita, dan juga suksesnya sendiri, terus terang, sangat merindukan pemimpin, yang bisa, konsen untuk, membangun, dan berbaiki karakter, manusia Indonesia ini, bukan cuma sekedar, dalam pikirannya, proyek-proyek pembangun infrastruktur, seperti. Ada contoh lain, Bang Aldi, Muhammad Hatta, yang belakangan, sinarnya, kian cemerlang, dengan segala, kesederhanan, dan kerendahan hatinya, luar biasa. Begitu, Bang Aldi. Ya, saya, apa, kemarin juga, baru dari, Munto, di sana, salah satu pengasingan, Sukarno Hatta, dan ada, ada sebuah, apa, tulisan yang sangat bagus, dari Muhammad Hatta, Prasasti, di, di bukit, salah satu bukit, di Munto itu, Muhammad Hatta, intinya, bahwa seorang pemimpin itu, harus, tidak boleh mempikirkan, berkuasa selamanya, dia harus, mempersiapkan, menyiapkan pengganti, penggantinya, dengan, mendidiknya, dengan sebaik-baiknya, gitu. Dengan begitulah, kelangsungan, sebuah organisasi, komunitas, bangsa, dan negara, bisa, terus berlangsung, ya. Nah, ini, sebuah, sebuah ungkapan, yang berarti, dia berani, bisa mengalahkan, ego, dan nafsu dirinya sendiri, untuk, berkuasa selamanya, seumur hidupnya. Baik, sekarang kita ke, Pak Jaya Suprana, budayawan kita, selamat malam, Pak Jaya. Maturnungun, Maturnungun, Pak Jaya Suprana. Pak Jaya, Pak, sudah bisa bergabung, Pak Jaya Suprana? Baik, kalau belum bisa, izin, kita sekarang, ke, Bung Roki, kurang dulu. Karena, Bung Roki, kita bertemu lagi. Hai, apa kabar? Ustadz. Ada, Ustadz baru, namanya Haldi, ya. Buruh pada, Ustadz Mardani. Ya, saya senang, Uraen, Ustadz Mardani, tadi itu, sangat kontemplatif, dan menemukan, sebetulnya, apa yang jadi, core value, dari, kemarahan, Mokhtar Lubis, berapa tahun lalu, itu, tahun-tahun, 78, 79 itu, 77 malah. Jadi, hal yang kemudian, diingatkan kembali, oleh Mardani itu. Jadi, Pak Mardani, membaca sejarah, politik kita, sejarah pemikiran politik kita, dan menemukan, semacam, interupsi, dari, Mokhtar Lubis, ketika itu, orde baru lagi jaya-jayanya. Sekarang, value itu, diucapkan kembali di ILT, jadi, saya merasa bahwa, memang, ILT ini, berupaya, untuk mendeteksi, di mana sebetulnya, sumber kemacetan politik, hari-hari ini. Dan, buat sementara, Mardani dengan cerdik, dan cerdas, menemukan, semacam, jawaban yang, kita, sekarang kalau sudah lupa, bahwa, ternyata, Mokhtar Lubis, pernah menulis, hal yang, kemudian, berlangsung hari ini. Ya, sekaliannya, saya masih SMA, waktu itu, atau, masih waktu tingkat 1. dan kita, sering, ngumpul di Taman Ismail Marsuki, itu pidato di Taman Ismail Marsuki, itu. Semacam refleksi, yang kemudian, menimbulkan heboh, itu, berbulan-bulan itu, Mokhtar Lubis, diminta, untuk kasih cerama, kemana-mana, dan, kontroversi juga, apa yang dimaksud dengan, hipokrit, sepertinya, kan dia sebut, manusia itu, hipokrit. Nah, pada waktu itu, Pak Harto, pasti tersinggung. Tapi, orang semacam Mokhtar Lubis, yang sudah malang melintang, masuk ke luar penjara, menganggap bahwa, dia mesti mengucapkan hal yang jujur, sebagai jurnalis. Jadi, dalam perbandingan hari ini, kita lihat bagaimana, media kita menjadi mediocre, takut untuk mengucapkan kritik. Padahal ini, negara yang sudah terbuka, Mokhtar Lubis dulu, dengan ambil resiko, mau mengucapkan itu. Jadi, pikiran Mokhtar Lubis, betul-betul, pada zaman itu, semacam hal lintar, yang membuat kita ngeh. Dan, mahasiswa, kemudian mengundang terus Mokhtar Lubis. Dan, Mokhtar Lubis, kemudian dipanggil, sama laksusda itu. Ada apa ini? Mengucapkan pidato yang seolah-olah, menggemparkan, kekuasaan pada waktu itu. Jadi, betul, Mardani menemukan, satu, permenungan yang bagus, dan, yang diucapkan Pak Mardani, dan itu betul-betul semacam, refleksi dari keadaan sekarang. Termasuk refleksi pada partai-partai putih, DPR, sampai evaluasi ringkas tadi. Saya temukan, ada kejengkelan sebetulnya, kemarahan, dan, semacam kemuakan, melihat politik itu. Ini, ini value yang bagus, di ucapkan oleh seorang, pemimpin partai, PKS itu. Jadi, saya mendorong orang untuk, lihat poin ini. Mardani berpikir kontemplatif, karena sudah, sudah diubun-ubun, kira-kira kemarahannya, tentang keadaan. Tapi, dia mampu untuk, menyelundupkan, frustrasinya itu, di dalam, kalkulasi yang sangat, filosofis tadi. Saya, kagum betul, dalam waktu yang ringkas, kita dapat intinya itu. Jadi, poinnya adalah, Muhtar Lubis bicara pada bangsa itu. Bicara pada bangsa, bahwa ada problem itu. Itu saya ingat, dulu di Jerman, ada seorang yang, namanya, Fichte, Gottlieb Fichte. Pak Jaya, tentu tahu, Johann Gottlieb Fichte. Yang ketika itu, Jerman, dalam keadaan frustrasi, karena sedang diincar, untuk dianeksasi oleh, Napoleon Bonaparte itu. Tahun-tahun, 18-15 itu. Lalu, Fichte datang ke publik, dan, memberi semangat, pada publik Jerman. Itu, dia mengucapkan, yang disebut, pidato bagi bangsa itu. Speech for the nation itu. For germination, bahkan dia sebut itu. Jadi, kita lihat bagaimana, sejarah selalu, tiba dalam frustrasi, tapi ada orang yang mampu, untuk merumuskan problem, kesejarahan itu. Fichte menemukan bahwa, Jerman kehilangan, semacam, ideas of freedom. Karena, ada yang buntu di situ. Kita tahu, Fichte itu, seangkatan, atau, setelah, kalangan idealisme Jerman, terutama pada Hegel, yang merasa bahwa, oke, nanti itu semuanya, akan diselesaikan, oleh dialektika roh absolut. Kira-kira itu, kita belajar tentang Hegelianisme begitu. Fichte datang dengan hal yang, agak berbeda itu, pentingnya ide itu. Jadi, dia mau katakan, bahwa ideas itu, kalau dia evolve, maka bangsa itu, akan disiram oleh pikiran. Nah, pada waktu itu, Jerman sudah ketakutan, karena di depan mata, sudah ada Napoleon Bonaparte. Dan, untung Napoleon Bonaparte, dikelahkan, bukan oleh Jerman, tapi oleh meletusnya, Gunung Tambora. Kita ingat itu. 1815, waktu, Fichte, Fichte meninggal, di usia, di tahun-tahun itu, Bonaparte, dalam upaya, untuk merebut, menyerang Prusia, pada waktu itu, dia berpikir, bahwa musim panas, sudah di depan. Ternyata, Tambora meletus. Lalu, Eropa itu, dilanda musim dingin, yang panjang, satu tahun. Bahkan, Gunia pada waktu itu, dianggap, tahun, dimana tidak ada matahari. Maka, galalah Bonaparte. Jadi, bukan saya katakan, bahwa Fichte yang menang, dengan pikirannya, tapi memang, faktanya, Bonaparte dikelahkan, bukan oleh Jerman, tapi oleh, Gunung Tambora. Jadi, dia taklut pada Indonesia, sebetulnya nih. Bonaparte. Jadi, kalau, kalau ditanya, siapa yang mengalahkan Bonaparte di Prusia? Bukan Jerman. Yang mengalahkan adalah, Gunung Tambora. Abu Gunung Tambora itu, dalam satu tahun, sudah meliputi dunia, dan dunia gelap bulita. Jadi, kira-kira itu. Saya balik pada ide tadi. Fichte, dengan, dengan kecerdasan filosofinya itu, masuk di dalam duel argumen, pada waktu itu. Dia kasih pidato, untuk bangsaku. Kira-kira begitu. Sama dengan yang dilakukan oleh Motta Rubis, nggak ada yang mau bicara, akhirnya Motta Rubis bicara. ini ada Pak Jaya. Saya sudah melihat pada di depan kita. Pak Jaya, coba tolong bantu saya terangkan. Fichte pakai istilah waktu itu, Kantus Firmus. Itu istilah musik itu, Pak. Ya, apa itu? Kantus Firmus. Apa namanya, Bahasa Indonesia, Pak? Ya, ya. Ya, ya. Ya, betul. Sudah lah, Kantus Firmus lah. Ya, itu Kantus Firmus. Artinya, Jaya yang ngerti, Pak. Kalau salah benar, bukan apa-apa. Apa namanya, ada yang dasaria. Ya, teman. Pokoknya, anunya pokoknya. Ya, ada pokoknya itu. Ada yang dasaria itu. Bagi Fichte itu ide yang harus dipegang oleh bangsa itu. Jadi, kita lihat bahwa di dalam keadaan frustrasi hari-hari ini di Indonesia, orang ingat lagi pada Mokhtar Rubis. Kenapa? Karena nggak ada pidato bermutu dari kekuasaan. Pidato bermutu dari mereka yang merasa menginginkan perubahan itu. Ketakutan itu yang sekarang ada di negeri ini. Dan IELT, bagian dari upaya untuk mencairkan kebekuan-kebekuan pikiran. Memungkinkan orang untuk jangan takut bicara. Jadi, IELT betul-betul forum untuk menghasilkan pikiran. Jadi, saya senang ide ini diangkat. Dan yang lain mestinya ikuti bahwa kita bisa baca buku-buku lama dengan pengertian yang baru. Jadi, terima kasih betul. Ini malam yang revolusioner dari segi pikiran. Karena IELT dan Mardani berupaya untuk menyelundupkan satu pikiran baru yang sebetulnya berbasis pada apa yang diuraikan oleh Mokhtar Lubis. Jadi, Mokhtar Lubis akan dikenang sebagai orang yang selalu memprovokasi negeri ini supaya berpikir lebih radikal. Kira-kira itu. Jadi, kita ingin IELT juga jadi forum tempat orang-orang radikal berpikir. Termasuk humor yang radikal dari Pak Jaya. Sekarang kita ingin mendengar nih humor kritik berkualitas dari Pak Jaya Soprana. Pak Turnun, Pak Jaya Soprana, Pak Turnun. Mokhtar Lubis. Selamat malam, Pak Jaya. Ya, selamat malam. Oke. Jadi, apa sekarang saya suruh ngomong? Ya, terkait dengan pidatemu terlubis dan direfleksikan dengan kondisi saat ini bagaimana Pak Jaya melihatnya? Ya, pertama. Padahal juga baru bergabung. Assalamualaikum, Pak Dhalan. Selamat malam. Oke ya. Itu dia, Pak Dhalan. Bagaimana kalau Pak Dhalan dulu? Eh, enggak, enggak. Saya baru bergabung. Aku belum tahu. Pak Dhalan dulu, Pak Dhalan. Pak Dhalan dulu, Pak Dhalan. Pak Dhalan dulu, Pak Dhalan. Ya, oke. Saya tarik kacamata dulu. Ya, oke. Ya, sudah menghindar, sudah. Ya, saya tadi sebetulnya sudah mempersiapkan suatu orasi kebudayaan yang tidak kalah hebat ketimbang orasi kebudayaannya Mokhtar Lubis. Keren, keren. Cuma karena, ya, sayangnya Pak Nitya ini curang sekali. Jadi, beliau menempatkan, apa, Pak Nitya ini menempatkan seorang roki gerung untuk ngomong sebelum saya. Ya, nah, tentunya, saya tadi semua pikiran saya buyar semua, ya. Karena saya baru tahu bahwa ternyata Vista itu ada hubungannya sama Gunung Tambora itu baru tahu ini, hari ini. Ya, kalau bukan roki gerung, ya siapa lagi yang anunya. Vista sendiri juga nggak tahu, saya yakin. Saya tuh nggak tahu Gunung Tambora ini apa. Ya, anunya. Tapi ternyata bisa dihubungkan, bahkan menjadi kantus firmus. Gila sungguhan itu, ya. Sampai itu kantus firmus yang ditemukan oleh Palestrina. Nah, beliau angkat di sini untuk mengacau balaukan pembicaraan ini. Ya, itu. Ya, beliau ini kan bagian teori kaos, gitu. Ya, tapi, ya, itulah. Jadi, ini gimana? Tetap saya ngomong, Pak Dalan sudah pakai kacamata loh, padahal itu loh. Pak, Pak Jaya, Pak Jaya. Ya, ampun, Pak Jaya. Ya, udah. Mana saya dijepit oleh dua gunung. Ini saya seperti Rahwana ini. Seperti Rahwana ya. Rahwana itu kan masih hidup, tapi anu kepalanya dijepit oleh dua gunung. Anu anaknya yang dia bunuh untuk menipu Sinta. Ya, itu menjadi gunung yang kemudian menjepit kepalanya. Nah, itu saya sekarang menjadi Rahwana, dijepit kepalanya Anu Dalan Iskan dan kepalanya Rogi Gerung di sini. Sandwich untuk kebahagiaan dan kesenangannya Pak Mardani. Nah, itu dia. Nah, ampun. Jadi, yaudah. Sebenarnya, kalau kita tadi sudah mendengarkan apa yang diucapkan Rogi Gerung itu, apalagi akan mendengarkan yang akan diucapkan oleh Dalan Iskan, Waduh, saya jadi bingung sendiri ya. Saya mau ngomong apa lagi? Gitulah. Jadi, mungkin saya anu serahkanlah sama Pak Nitya dan Pak Mardani, sebetulnya Anda mau tahu apa? Tanya tentang orasi kebudayaan legendarisnya Rano Murtar Lewis itu, yang sebetulnya juga saya sudah kompres, dikompres. Kompas, kompas. Keren. Ya, di situ. Nah, makanya sebetulnya apa? Saya tolong dipancing, ditanyain, supaya saya itu bisa jadi, kalau saya tidak bisa jawab, saya juga akan menyalahkan yang salah bukan saya, tetapi yang banyak tentunya di situ. Nah, silakan, Pak Jani, atau Mas Haidi, bagaimana, apa? Saya suruh ngomong apa? Gitulah. Saya jalankan tugas. Pak Jaya, kan terutama untuk generasi sekarang, kan mungkin belum mengenal ya, Murtar Lewis. Bung Roki aja mungkin tadi cerita beliau SMA pada saat itu ya. Dan mungkin Pak Jaya sudah mempelajar sejarah. Kira-kira apalah terbelakangan konteks sehingga Murtar Lubis membacakan pidato tersebut dan kemudian membuatkan bukunya seperti itu. Mungkin biar kita tahu alur berpikir kenapa Murtar Lubis menyuarakan pidato tersebut. Ya, sebetulnya paling bagus kita tanya kepada Murtar Lubis sendiri dalam hal ini. Tapi ya sudah, kalau itu pertanyaannya begini. Pada waktu itu, ya saya sudah mulai agak mengerti sedikitlah mengerti apa yang disebut politik ini. Kemudian memang apa yang disuarakan oleh Murtar Lubis itu merupakan, no fox populi, saya kira merupakan suara dari seluruh masyarakat pada waktu itu. Cuma sayang sekali tidak ada yang seberani Murtar Lubis. Nah, itu saja. Ya, apalagi saya cuma nonton saja, cuma pecicilan saja begitu ya. Cuma kami tidak ada yang berani. Nah, Mas Dahlan waktu itu kebetulan belum pegang jawab pos. Sehingga beliau belum sempat untuk mendahului Murtar Lubis. Saya yakin di otaknya Mas Dahlan itu pasti, itu semua ada, itu semua ya. Tinggal memang beliau waktu itu masih sibuk. Saya masih ingat Mas Dahlan itu dulu pindah dari Jakarta ke Suwabaya, pakai sandal jepit, karena mau menyelamatkan waktu itu Jawa pos yang cuma tinggal, alah, oplahnya lebih kecil dari apa, lebih kecil dari majalah sekolah lah. Nah, beliau ditugaskan untuk melakukan mission impossible. Waktu itu betul-betul mission impossible. Ya, betul. Anu Tom Cruise itu banyak belajar dari Anu Dalamistan. Tapi memang menurut saya, saya yakin di otak Anu Mas Dahlan waktu itu sudah ada semua. Cuma bedanya dalam senioritas saja. Mas Dahlan masih merupakan satu kuncup yang baru berkembang. Nah, Anu Pak Murtar Lubis saya yakin pada waktu itu sudah pada ibar bunga itu beliau sudah mekar. dan keharumannya beliau sudah sebarkan semua. Sebetulnya itu suara rakyat. Ya, kalau Anda baca semua itu suara rakyat, walaupun kalau, nah ini kalau Mas Rokigurong kita pakai Anu Pemikirannya Seno, ya, Paradox Seno, itu sebetulnya apa yang dilakukan Murtar Lubis itu, itu nggak abstrah. ya, karena kalau beliau bukan orang Indonesia, itu beliau ngomong bahwa orang Indonesia itu munafik, itu oke. Tapi beliau kan orang Indonesia. Nah, kalau dia ngomong orang Indonesia munafik, berarti kan dirinya sendiri juga munafik. Ya, berarti apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, atau mau dibilang hoax, mau dusa, apa silahkan di situ. Nah, tetapi masalahnya sekarang bukannya kita kemudian menikmati, menikmatnya bermain dengan paradoks. Tetapi menurut saya, beliau itu apa, memberi shock terapi kepada kita semua, termasuk saya pada waktu itu, ya, bahwa memang benar juga, ya, bahwa saya itu memang munafik. Buktinya, saya nggak berani ngomong. Ya, itu kan munafik. Ya, Manunia nggak berani ngomong. Tapi, kalau Pak Murtar yang ngomong, kita tepukin. Nah, itu kan kurang, itu namanya kan menjurumuskan Pak Murtar ke dalam masalah. Buktinya kan betul dipanggil kan, dia belum langsung apa itu. Nah, tetapi yang menurut saya inti dari apa yang beliau ucapkan itu adalah upaya penyadaran agar kita semua, termasuk saya, atau terutama saya, menunaikan jihad al-nafz. Ya, itu bukan menaklukkan orang lain. Ya, itu ya, Pak Madani tahu saya bukan nasibah, bukan Islam, tetapi saya sangat-sangat mengagumi apa falsafah atau kearifan yang terkandung di dalam hadits jihad al-nafz itu. Ya, di mana Rabbi Muhammad yang sangat kita hormati itu menerima Laskar dari Perang Badar yang menang, ya, menang. Itu menang, ya, kemudian, maaf kok saya keliru, itu mungkin bukan Pak Madani, pokoknya menang waktu itu. Nah, menang, betul. Nah, kemudian beliau dimenta oleh Laskar yang habis bertempur dan menang itu untuk memberikan kata sambutan yang mengglorify kemenangan mereka. Kemudian, Nabi Muhammad bersabda, wahai Laskar yang telah menunaikan jihad kecil, jihad kecil. Tapi ingat, kalian masih harus menunaikan jihad akbar. Waduh, waktu itu kalau saya juga hadir di situ, pasti saya langsung ngerti-ngerti, Nabi, wahai Nabi, apa artinya jihad kecil? Dan apa artinya jihad akbar? nah kemudian Nabi bersabda, jihad kecil adalah yang telah kalian lakukan, yaitu menaklukkan musuh-musuh kalian. Wah, bangga saya. Nah, jihad akbar? Jihad akbar adalah menaklukkan dirimu sendiri. Saya kira itu yang dimaksud oleh almarhum The Great The Great Modalubis, itu, itu. Jadi, marilah kita seperti tadi kalau caranya Mas Roki kan menakuti-nakuti kita dengan Vister dan Tamborang, dan dengan Napoleon itu, tapi sebetulnya apa yang di dalam kantus filmusnya Mas Roki Gerung tadi, itu kantus filmusnya biasanya kita membuat kontrapung, mengolahnya, ya, itu di situ. Nah, itu mengolahnya itu adalah jihad al-Nars. Saya kira bukan hanya masalah bangsa Indonesia. Apa yang diucapkan Pak Anu Modalubis itu bukan berlaku untuk bangsa Indonesia, tapi untuk umat manusia. umat manusia pada dasarnya semua pada satu titik munafik. Pada satu titik percaya tahayul. Saya sangat percaya tahayul. Saya juga menulis di kompres bahwa saya dulu kan tidak percaya tahayul, tapi kemudian setelah beberapa kali menyelenggarakan pertunjuan tanpa selamatan, selalu ada korbannya. Maka lebih baik saya percaya sampai supaya jangan ada intelbran. Jadi memang kita semua manusia ini kan penuh dengan kelemahan. Apa yang diucapkan beliau kan semua itu kecuali satu yang bukan kelemahan yaitu kreatif dan bakat seni. Itu yang lain kan negatif semua. Nah sebetulnya itu menyadarkan kita semua mari kita sekarang jangan berusaha merubah orang lain. Tapi mari kita rubah diri kita masing-masing. Termasuk Putin dan Selensi itu harus ikut. Jangan mereka enak saja kemudian mau bebas mereka bertanggung jawab atas masyid umat manusia ini. Coba kalian coba berhenti dulu dan kemudian mawas diri. Lihatlah apakah saya munafik? Apakah saya melakukan hal yang baik yang berguna untuk umat manusia ini? Apakah saya sudah mengabdikan saya kepada peradaban umat manusia ini? Nah pertanyaan-pertanyaan itu sebaiknya dijawab dulu. Sebelum kita berusaha melakukan perubahan terhadap alam semesta apalagi alam semesta ini. Baru saja ini saya tadi WC saya tidak bisa berdaya. Tidak bisa memberi solusi bagaimana anuniasi itu. Dan saya kan tadi juga tidak berdaya. Bagaimana saya minta Mas Jalan Inkas untuk ngomong duluan dia tidak mau. Itu yang berbukti bahwa saya itu tidak punya daya apapun. Nasib saya tergantung Mas Dalas Hiksan tergantung Mas Takogi Gerung Mas Mas Aidi apalagi Mas Madani namanya sudah Madani keren kan itu kayak nama superhero Marvel aja kan The Great Madani kan keren maka saya sederhana sekali saya sangat merahmati Mokhtar Lugis saya memang tidak beruntung saya belum pernah berjumpa beliau tapi dari kejauhan waktu itu saya sudah gila orang ini orang hebat dan orang ini menyadarkan kita semua untuk waktu itu saya belum kenal jihad al-Nars belum tapi orang ini menyadarkan kita semua untuk mahasiri ya perkataan mahasiri ini juga bagus sekali untuk bisa menjelaskan apa makna dari al-Nars itu nah saya kira saya cukup sekian sekarang sekarang saya tiba giliranya mau dengerkan sabda dari the great dahlan iskan luar biasa Pak Jaya Suprana saya takjub dengar penjelasannya yang bisa mengaitkan dengan hadis nabi yang jihad bin nafs itu luar biasa pemanaan dari Pak Jaya Suprana terima kasih Pak terima kasih atas kemurahan hati memuji saya padahal Anda pikir ngobong-ngobong tapi Anda sopan sekali Anda sudah menunaikan jihad al-Nars benar Pak saya takjub tadi terima kasih dan sekarang kita dengar juga ini pemanaan dari Pak Dalen Iskan terkait dengan pidatonya musterlubis manusia Indonesia baik saya tadi Pak Jaya tidak mau bicara sebelum Pak Jaya saya takut kualat saya ini belum pernah mentraktir Pak Jaya tapi selalu ditraktir oleh Pak Jaya nah itu dia yang kedua saya syukuri bahwa Pak Jaya sekarang lebih sehat lebih seger dari lima tahun yang lalu saya tahu perkembangan kesehatan Pak Jaya saya tidak tahu kenapa lima tahun kemudian malah lebih seger tetapi yang saya menyesal adalah saya tidak bisa mendengarkan pembicaraan Bung Ruki Gerung tadi tapi saya akan cari Youtubenya karena saya selalu mengikuti pembicaraan beliau karena beliau itu pemikir kalau saya ini pekerja waduh kita semua tidak kerja ya kalau Ruki kita dilacakan saya tentu harus mengakui bahwa saya saya pun seperti yang digambarkan Pak Mohtar Lubis seperti Pak Jaya tadi juga mengakui yang saya agak membantah adalah tentang jiwa seni ternyata saya tidak punya jiwa seni jadi saya ternyata mengakui yang jelek-jelek dan tidak mengakui yang sisi yang baik tapi Anda punya air seni baik saya lebih karena tadi secara teoritis Bung Rekigerung pasti sudah menguraikan dan kita semua sudah membaca pidatonya Pak Mohtar Lubis itu dan Pak Jaya tadi juga sudah menyampaikan filosofinya nah saya pengen mengevaluasi saja apakah setelah lebih 30 tahun pidato itu diucapkan sekarang ini ada kemajuan gak dari setiap parameter yang diucapkan itu katakanlah kemunafikan ketika Pak Mohtar mengucapkan itu sudah lebih 50 tahun 45 tahun yang lalu dibanding sekarang itu kita punya kemajuan gak katakanlah pada zaman Pak Mohtar Lubis itu mengucapkan 45 tahun yang lalu katakanlah level kemunafikan kita itu kalau 1 sampai 10 mungkin levelnya 8 karena Pak Mohtar Lubis kan jengkel sekali berarti levelnya 8 tapi 10 mungkin tidak pasti ada yang kalau saya menilai level 8 apakah sekarang ini kita sudah turun ke 5 atau masih 6 atau masih 7 bahkan atau masih tetap 8 atau jangan-jangan 9 ini yang saya melihat kemajuan itu tidak ada masih kayaknya masih 8 begitu kemudian yang percaya tahayul dibanding 45 tahun yang lalu sekarang apakah lebih tidak percaya tahayul rasanya ini ada kemajuan kalau tahayul kemajuannya makin makin percaya lebih lebih rasional lebih rasional sehingga kalau dulu 8 mungkin sekarang 5 tapi jauh dari hilang atau jauh dari minim ini ini kan saya bisa salah saya kan tidak melakukan penelitian tapi hanya pemikiran sehingga karena begini evaluasi pidato muhtarlubis seperti sekarang yang penting sebetulnya menganalisa setiap parameter itu sudah maju atau bahkan mundur kita lihat sebetulnya agama itu seberapa bisa membantu orang lebih tidak munafik karena padahal misalnya Islam itu munafik itu dibenci lebih dari kafir rasanya begitu tetapi apakah dengan ajaran Islam yang tiap Jumat diucapkan sehari lima kali diucapkan itu membawa pengaruh atau tidak dalam mengikis kumanafikan nah kalau saya mengatakan tadi kumanafikan masih delapan terus agama dimana fungsinya yang mengajarkan anti kemunafikan begitu hebat atau kemunafikan yang di dalam Islam itu sebetulnya tidak sama dengan kemunafikan yang dicapkan Muhtar Lubis misalnya agama itu kemunafikan dalam kaitan dengan keimanan misalnya saya sebetulnya berharap agama juga memberantas kemunafikan secara umum bukan hanya agama nah sekarang parameternya satu agama kedua internet atau katakanlah kemajuan teknologi gitu seberapa banyak membawa orang semakin tidak munafik saya kira teknologi dan internet dan informasi saya kira lebih banyak mengikis dari segi dari parameter yang tahayul saya kira tapi mengikis yang munafik masih kecil sekali kemudian alat yang ketiga jadi kita punya alat agama punya alat teknologi dan ilmu pengetahuan kemudian punya alat pendidikan kita punya alat demokrasi karena kita lagi menjunjung tinggi demokrasi coba kita pertanyakan apakah demokrasi telah membantu hilangnya atau membaiknya sifat kemunafikan dan demokrasi bisa membantu mengurangi ketahayulat begitu kemunafikan rasanya dengan demokrasi ini lebih nemen ya Pak Jaya ya terserah Anda lah saya menurut Anda padahal dengan demokrasi mestinya kan kemunafikan kan bisa bisa menurun begitu nah karena apa karena kita coba mengevaluasi apakah kita sudah memperbaiki demokrasi selama 20 tahun terakhir apa yang sudah apa demokrasi kita yang sudah sudah lebih baik selama 20 tahun terakhir katakanlah kita benci komunis katakanlah begitu tetapi komunisme itu sudah memperbaiki diri tiga kali dalam 20 tahun ini terutama komunisme Tiongkok karena di Rusia kan sudah tidak ada komunisme secara formal komunisme Tiongkok itu dalam 20 tahun terakhir mengkoreksi diri itu sudah tiga kali pertama kalau dulu kan zaman Mojetung namanya komunis itu kan buruh karena buruh berhadapan dengan majikan tetapi begitu masuk Tiongkok buruh kan kurang ada karena negara agraris maka komunisme di Tiongkok menjadi buruh dan tani begitu nah tetapi dalam 20 tahun terakhir ini begitu banyak koreksi dua kali lagi dilakukan koreksi yaitu pada 20 tahun yang lalu diputuskan dalam Kongres Partai Komunis bahwa unsur komunisme atau sokoguru komunisme tidak lagi hanya buruh dan tani tetapi juga pengusaha jadi itu yang disebut komunisme tiga kaki jadi tidak lagi hanya buruh tani tapi juga buruh tani dan pengusaha bagaimana bisa pengusaha juragan yang dulu menjadi lawan utama atau dalam asbah bunuzulnya justru lahirnya komunis itu karena ada juragan kenapa justru di Tiongkok juragan itu menjadi salah satu sokoguru dari komunisme guru tani pengusaha kemudian 10 tahun yang lalu memperbaharui diri lagi komunisme Tiongkok dengan memasukkan sokoguru keempat yaitu ilmu pengetahuan apapun yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dianggap anti-komunis apapun yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dianggap tidak sesuai dengan ajaran komunisme Tiongkok dengan demikian sejak 10 tahun yang lalu komunisme itu sudah komunisme empat kaki tidak lagi seperti dilahirkan pertama hanya berdasarkan buruh jadi sekarang komunisme empat kaki sudah buruh tani pengusaha ilmu pengetahuan karena itu ilmu teknologi majunya luar biasa di Tiongkok karena sudah menjadi rukun iman dari komunis di Tiongkok sekarang rukun imannya ada empat di sana sekarang apakah demokrasi kita itu sudah melakukan koreksi kan kita tetap harus mengakui bahwa demokrasi pun kan punya kelemahan nah apakah dalam 20 tahun terakhir kita sudah pernah mengkoreksi kelemahan dari demokrasi sehingga nanti demokrasi ini bisa juga ikut mewujudkan manusia Indonesia yang berubah dibanding dengan yang digambarkan kota rukis jadi saya mempertanyakan peran agama seberapa mengubah parameter-parameter yang dicapkan Muhtar Lobis kedua ilmu pengetahuan ketiga pendidikan keempat demokrasi terima kasih terima kasih Pak Adalan itu pertanyaannya perlu dijawab oleh Pak Amardhan ini selaku politisi yang menyelami demokrasi dan juga agama partai islam yang juga menjadikan agama sebagai salah satu basis nilainya monggo Pak Amardhani mungkin bisa menengkapi tadi ya paparan dari Pak Adalan Iskan Pak Jaya Suprana dan Mung Rauki Pak Jaya Pak Adalan Iskan bro bahagia sekali topik kita dan zoomingnya Mokhtar Lobis ternyata masih zooming tingkat mikro Pak Jaya Suprana zooming tingkat nano gitu loh lebih kecil lagi sehingga roja'na minal jihadil asgor ilal jihadil akbar kalau saya gak salah kita pulang dari jihad kecil kepada jihad akbar apa jihad akbar tadi jihad dan nafsi jihad terhadap diri sendiri dan topik ini Pak Adalan Iskan sangat jujur saya setuju Pak Adalan Iskan survei cuma mengkonfirmasi apa yang bisa kita rasakan bagaimana kemunafikan kita kita lagi sedih kita punya badan audit negara tapi ternyata kemarin ada yang ditangkap kasusnya karena menyuap untuk dapatkan WTP wajar tanpa pengecualian ada juga wajar tanpa pemeriksaan katanya Pak Ahok ketika dulu memimpin DKI dua tahun berantem terus sama DPR DDKI hampir dua periodenya tidak disahkan APBD buat saya kita harus berani Indonesia menjadi tempat eksperimen bagaimana orang-orang yang punya integritas yang punya etika logika berani untuk bersuara walaupun harus melawan mainstream dan majority yang mungkin memang selalu ya leaders itu everything rises and fall on leadership sehingga leaders itu memang harus berani melawan semuanya Bang Haldi karena itu Indonesia leaders talk memang Nyun Sewu Pak Jayesuprana Pak Dariskan dengan Bung Roki kita kita tidak ingin masuk ke tema-tema yang populer tapi kita coba masuk ke tema-tema dimana kita bisa kontemplasi kita bisa menilai diri karena siapa yang tidak jujur ya tidak bisa untuk maju ya kalau dalam kaedah yang lain siapa mengenal dirinya dia akan kenal Tuhannya saya setuju sama Pak Dalan Iskan enggak ada agama kita belum berperan secara optimal karena kemunafikan itu bukan cuma di level politik tapi di level keluarga di level pribadi juga masih ada dan kita harus jujur itu dan harus ada keberanian untuk menilai suasana dan fakta yang ada untuk kemudian tidak kita menyalahkan saya setuju negara punya peran besar saya setuju pemerintah punya otoritas besar Pak Dalan Iskan selalu bilang Pak Jokowi sekarang mau bikin apa aja bisa ya omnibus law jirit dua juga gampang karena semuanya nurut aja tetapi it's not about the numbers it's not about the quantity it's about the quality nah karena itu harapan kita lebih banyak orang yang bisa mengenal dirinya sehingga kenal Tuhannya untuk kemudian berani secara jujur menyebabkan hati nurani dan pandangan jernihnya terhadap negeri ini untuk tidak saling tuding tapi saling mengajak tetapi tetap kritis konstruktif dan juga bisa memberikan solusi nah ini bukan perkara mudah tetapi tidak ada yang tidak mungkin yang tidak mungkin adalah ketika kita tidak berusaha begitu Bang Haldi baik terima kasih Pak Mardani dan sekarang kita ke Mung Roki Mung Roki nah ini mungkin Mung Roki tepat juga untuk bisa menjawab pertanyaan Pak Dalan Iskan ini apakah beliau mempertanyakan bagaimana peran agama demokrasi ilmu pengetahuan tadi ya yang untuk bisa menyelesaikan menjawab 6 ciri khas manusia Indonesia alam Muhtar Rubes di masa sekarang ya betul semacam teguran baru oleh Pak DASLAN DI Pak DASLAN untuk kita mau gak mengevaluasi relasi antara agama dan negara karena saya membaca akhir-akhir ini seolah-olah negara ingin memanfaatkan agama untuk menekur manusia itu demikian juga agama agama memakai negara untuk menegur manusia juga jadi hal yang bisa kita lakukan tegur-menegur diantara manusia kita harus pakai dua institusi yang betul-betul punya potensi untuk menguasai diskursus yang pertama negara yang kedua agama tentu agama menguasai diskurs di dalam komunitas tapi tapi dia tidak boleh menguasai diskurs publik itu problemnya demikian juga negara negara boleh menguasai diskurs publik tapi dia tidak boleh menguasai diskurs agama itu problem di kita betul tadi semacam sebut saja evaluasi dari Pak Dahlan Iskan tentang keadaan mutakhir kita apa sebetulnya yang terjadi kita mau katakan ini negara yang religius iya tapi justru di dalam religiositas itu kita memanfaatkan kecurangan dan mengasuransikan kecurangan itu ke akhirat kan kita seolah-olah bilang oke ya nanti akhirat yang nentukan bukan kecurangan di dunia itu diatasi di dunia nggak bisa kita tunda itu seolah-olah nanti ada pahala atau penal di akhirat jadi itu poin bagus dari Pak Dahlan tadi dan Pak Dahlan ini orang yang selalu mampu untuk membuat kalimat pendek dengan akibat yang panjang kalau Pak Dahlan nulis itu pendek-pendek mungkin satu kalimat itu ada isinya tiga kata tapi di dalam tiga kata itu itu sudah membentuk satu alinea jadi ini sebetulnya hal yang kalau kita kalau kita belajar grammar Jerman bahasa Jerman itu panjang Pak Jaya itu dia panjang karena kita melihat subjek ini mana perdikatnya dimana kadang-kadang subjeknya di belakang tapi ada kemampuan kita sebetulnya untuk mengatasi hipokrit kita itu dengan membuat kalimat pendek jadi Pak Dahlan dia mengajar kita untuk gak usah hipokrit bikin kalimat panjang untuk menjemujikan maksud kan itu yang terjadi kan sebaliknya Pak Dahlan dia langsung pada maksud dengan akibat memang berbahaya maksudnya jadi ini soalnya balik lagi tadi pada soal itu poin pertama yang kedua soal tahyul yang di ucapkan tadi oleh yang minta dikuji oleh Pak Dahlan apakah demokrasi bisa memberantas tahyul harusnya kita udah gak ada tahyul tapi justru yang sekarang itu banyak tahyul politik presidencial threshold 20% itu tahyul politik gak ada di dalam demokrasi ada 20% itu tahyul politik apalagi itu IKN itu tahyul politik karena orang gak ngerti apa sebetulnya isinya kalau orang tanya bagus gak IKN itu ya bagus dimana indahnya di laptop Pak Jokowi itu juga tahyul karena kita membayangkan keindahan di laptop yang memang didesign untuk indah jadi kita hidup dari satu tahyul ke tahyul yang lain itu produsen tahyul utama sekarang mahkamah konstitusi dia bikin dalil bahwa itu adalah open legal policy gak boleh digugat lo itu tahyul demokrasi boleh menggugat semua hal jadi kira-kira itu maksud saya untuk menyebutkan tadi bahwa Fichte itu di dalam keadaan kepanikan buat dia lagi diincit oleh Napoleon Bonaparte dia bikin pidato di depan bangsa Jerman spesies to the nation for the nation for the nation dengan jelas dia katakan bahwa Anda boleh pilih mau jadi yang dia sebut empire atau ideas nah Fichte memilih ideas supaya ideas bisa dikuji kalau empire yaudah dia udah beku aja jadi kita sekarang juga ada di dalam republic of fear Indonesia ada dalam republic of fear kita takut untuk bicara di depan kita ada tahyul yang namanya KUHP bahwa presiden gak boleh dikritik itu tahyul jadi betul setelah kita ucapkan hari ini panjang lebar nanti besok dibikin singkat dan pendek oleh tulisan bermutu dari Dahlan Israel kita tunggu besok there is way this way oke terima kasih Muroki nah sekarang saya ke Pak Jaya lagi nih saya mau bahas yang ketiga Pak dari tadi belum ada yang menyinggung ini soal ciri yang ketiga apa bersih laku feodal soal tahyul dibahas soal munafik sudah dibahas yang belum ini feodal nah Motarlubis ini kan mewacanakannya ketika zaman Pak Harto dimana kita semua tahu pada saat ini akhirnya dimana Pak Harto salah satu memang mencirikan pemerintahan yang otoriter dan feodal dan Pak Motarlubis menyuarakan itu ketika itu setelah sekian tahun berjalan apakah ciri itu masih ada dan apakah memang ini sesuai dengan judulnya semua manusia Indonesia ketika berkuasa akan feodal bagaimana Pak Jemulian ya sebetulnya Anda di dalam Anda bertanya itu kan sudah terkesan sudah bisa disimpulkan Anda sudah tahu jawabannya sebetulnya kan ya cuma Anda kan mau menghindari sempat tanggung jawab supaya yang ngomong saya begini saya kira pertanyaan itu terlalu blan ya terlalu gamblang ya sampai agak mengherankan kok ditanyakan gitu itu seperti kalau kita kalau pada pagi hari kita melihat ke timur matahari terbit waduh apakah itu matahari ya begitu nah itu sebetulnya kan enggak ada yang dipertanyakan lagi sebetulnya disitu ya cuma ya inilah ini kan kita saling berusaha menyelamatkan diri kita masing-masing nah tapi begini mungkin saya jelas saya tidak mampu kemudian apa menjawab pertanyaannya pertanyaan pura-pura dari jalan isian tadi yang saya juga tahu dia sudah tahu jawabannya tapi biar kita yang menjawab begitu nah begini saya cuma cerita saja kemarin dulu saya makan malam bersama Presiden Ramos Horta kemudian Ramos Horta Presiden Ramos Horta berkisah bahwa dia bangga sekali karena pemilu 2022 terselenggara di di Timor Leste secara sukses sehingga anu tingkat demokrasi kadar demokrasinya indeksnya Timor Leste meningkat luar biasa bahkan mengungguli Australia tapi jauh meninggalkan Indonesia sementara anu tingkat meningkat kita merosot nah ini sudah jawabannya terhadap pertanyaannya Mas Jalan Presiden Ramos Horta pertanyaan saya lagi memang pertanyaan jarak dan jahil pokoknya Presiden apakah di Timor Leste berlaku Presidencial Preserve terpaksa saya menggunakan bahasa Inggris maaf ini ini ketahui anu kualat ya kualat kemudian Presiden itu agak bingung apa-apa dia tanya Presiden saya ngomongnya saya putus-putus gitu what is that saya rupanya beliau enggak tahu Presiden Preserve itu apa makanya karena enggak ada itu yang namanya Presiden Preserve itu adanya cuma di Indonesia di Anunia di mana-mana ya enggak ada masa ada itu kan terang-terangan Anunia kemudian yang saya menjelaskan Presiden Terosur itu dengan susah payah dengan bahasa Inggris saya yang katow itu akhirnya dia nangkep juga kemudian dia bilang what that is wow that is very bad ya itu itu namanya kemudian dia menggunakan bahasa Inggris yang berang-ang-ang-ang-ang Itu kan memberangus hak setiap warga untuk menjadi presiden. Itu bukan demokrasi. Nah, oke lah. Jadi dari pembicaraan di sini sebetulnya saya sudah nge-rempet ke Mas Roki Gerong. Mas Roki kan sudah ngomong gitu. Dan juga saya sudah nge-rempet ke Pak Dalan Iskam. Tanpa saya harus bertanggung jawab kalau dipolisikan. Loh, saya kan cerita tuh yang bilang Presiden Ramas Horta, bukan saya. Nah, jadi timbul lagi kemunafikannya keluar lagi di sini. Demikian jawaban saya yang saya jamin. Saya jamin tidak akan memuaskan. Karena kebetulan kita semua laki di sini kan, kita sulit. Sesama laki sulit memuaskan. Itu Pak Dalan Iskam itu berakhir ini aja. Pak Jaya, RUKUHP belum disahkan, Pak. RUKUHP belum disahkan. Oh, belum ya, Pak. Saya mancing saya supaya saya ngomong gitu. Enak aja. Baik, terima kasih, Pak Jaya. Dan terakhir sebelum nanti kita punya statement, Pak Dalan Iskan, saya ingin menanyakan tentang karakter ke-6, lemah watak atau karakternya. Apa, lemah apa? Lemah watak atau karakternya? Saya bicara tadi, lemah syahwat. Kalau syahwat, dia punya jamunya. Dia punya jamunya tuh. Jangan tanya Pak Dalan Iskan. Pak Dalan Iskan pernah jadi di road BUMN, PLN, pernah jadi menteri menek BUMN, pernah memimpin Jawa POS. Nah, bagaimana Pak Dalan melihat ciri-ciri ke-6 menurut Mukhtar Rubis ini, bahwa manusia Indonesia ini lemah watak atau karakternya? Saya kira, minta izin Pak Jaya, saya kira soal lemah karakter itu konsekuensi saja. Bukan ciri terpisah. Itu kan karena feudalisme, karena munafik, karena tahayul. Sehingga bagaimana di dalam ciri yang seperti itu bisa membentuk karakter. Itu sebetulnya satu konsekuensi saja. Bahwa sulit karakter terbentuk, kalau yang dominan adalah kemunafikan, kemudian tahayul, kemudian... Bicarakan tadi, begitu. Itu saya kira konsekuensi saja. Karena karakter kan memerlukan lingkungan yang membentuk karakter itu, supaya karakter itu terbentuk. Juga ada kebebasan. Ada kebebasan, ada Spartan, ada segala macam begitu. Sehingga kalau karakternya lemah, yaitu sebagai konsekuensi. Dan sekali lagi, ini bagi kita yang aktivis agama, saya kira ini juga satu pertanyaan lagi. Jadi, agama yang serba doktriner, apakah juga memberi peluang terbentuknya karakter yang kuat. Jadi, Pak Mardhani ini tugas kita semua. Termasuk misalnya sebetulnya beragama kita kok semakin... Ini supaya enggak menafik, mengucapkannya begini. Semakin agamis. Kayaknya agama yang menghayati agama yang benar itu begitu. Misalnya, dulu ibu saya itu pakai kerudung itu, kerudung yang kayak Mbak Yeni sekarang itu, Yeni wakil sekarang itu, dan itu sudah dianggap yang sangat muslimat. Kemudian kok sekarang yang seperti itu dianggap enggak cukup ya. Dan dianggap belum muslimat ya. Saya masih menerima bahwa dari kerudung seperti ibu saya dulu, kemudian menjadi jilbab. Masih menerima. Dan apalagi jilbab sekarang ini kan modis sebetulnya. Tidak terlalu sari juga. Karena modelnya kan sangat modis. Sehingga bisa saja jilbab ini sari-nya mungkin 30%, modis-nya mungkin 70%. Jadi masih bisa menerima. Tetapi apakah kalau kita menggunakan ilmu statistik, kalau ini diproyeksikan, apakah kejenderungan ini akan meningkat lagi? Jadi setelah dari kerudung ke jilbab, kemudian akan menjadi burkah. Nah ini batasnya apa? Setelah burkah nanti apa lagi? Jadi pergerakan dari kerudung ke jilbab. Setelah buruk ke kafan. Setelah buruk ke kafan. Jadi setelah kerudung ke jilbab, saya masih bisa oke. Dan karena ini modis kalamnya. Tapi apakah ini akan ada meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Dan itu pengaruhnya kepada manusia Indonesia-nya akan sepertinya. Terima kasih. Ini pertanyaan lagi. Pak Dalen Iskan malam ini banyak memberi pertanyaan. Keren, keren. Ya, baik. Terima kasih Pak Dalen Iskan ya, Pak Jasuprana, Bung Roki, Pak Mardani. Diskusinya sebenarnya sangat menarik, tapi kita sudah tiba di akhir acara, waktu yang membatasi kita. Dan dengan tema kita pada malam ini yang sangat, sudah 45 tahun tadi ya, Pak Mutarlubis menyuarakan tema manusia Indonesia ini, dan sampai sekarang kita ingin mengangkatnya kembali karena masih kontekstual. Dan tiba kita di akhir acara, seperti biasa setiap narasumber, dipersilakan memberikan closing statement atau closing idea, istilah Indonesia Little Stock, untuk menutup acara ini. Closing idea pertama kepada Pak Mardani, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Aldi. Kata Imam Syafi'i, Al-Quran yang 37, 114 surat, 6.600an halaman itu sebetulnya, cukup satu surat, surat wal asri, surat al-asr, wal asri demi masa, innal insana lafi husrin, semua manusia itu, every single individual, karena kalimatnya, kalimat mufrot ya, kalimat tunggal. Setiap manusia dalam keadaan merugi, ini sama yang dibilang sama, bahkan lebih dahsyat dibanding Mukhtar Lubis, karena masih ada sisi negatifnya Mukhtar Lubis, sisi seninya. Kalau kata Allah SWT, kita semua rugi. Kecuali yang punya empat hal. Illalladina amanu, yang beriman, tapi imannya padahal nis kan, kalimat iman di sini, iman jamaah itulah. Bukan iman personal, harus iman sosial. Yang kedua, wa'amilus solihat, dan beramalnya juga, bukan amal personal. Pakai kata jamaah, amal sosial. Dan yang lebih luar biasa, watawasobil hak, saling menasehati dalam kebenaran, sebagaimana kita berani jujur, untuk menilai diri kita, feudalisme kita masih kuat, saya pribadi, saya pribadi, monafiknya masih, kemudian tadi, kita melihat tahayul, dan segala macamnya. Karena itu, ada proses saling menasihati, dalam kebenaran. Dan watawas, sobi sober, dalam kesabaran, membangun Indonesia, tidak setahun, dua tahun. Angka 25 tahun, yang mukhtar lubis, buat personal lama, tapi buat bangsa, itu masih sebentar. Jadi, kita akan terus bicara, akan terus berusaha, akan terus memperkuat etika logika, sampai puluhan ratusan tahun, walaupun kita sudah meninggal, ILT-nya semangatnya akan terus jalan. Begitu Bang Haldi. Baik, terima kasih Pak Berdani. Berikutnya closing statement, dari Pak Jaya Suprani. Persilahkan Pak. Saya sangat terkesan, pada tadi, apa yang diutarakan Pak Madhani. Begini Pak, Anda kan masih punya, nomor WA saya ya. Masih punya kan Pak. Tolong Pak, saya dikirimin tadi, ayatnya itu Pak. Ya ini, hari ini saya belajar lagi. Satu, yang saya belum tahu. Saya kirim, bungroknya sudah saya kirim. Ya, tolong Pak ya. Anu kirim, tapi tolong, dengan tafsirnya, dalam terjemahannya itu kan, ya karena saya kan, bahasa Arab saya kan, taunya cuma Anies Baswedan. Saya kan. Lanjut. Ya tolong Pak ya, kirimin itu. Waduh, itu saya akan coba hayati. Bagus sekali. Indah sekali. Beautiful. Oke. Silahkan. Oh itu, tidak Pak. Sudah itu, itu segala-galanya. itu kan serapan intisari. Gimana, langsung dari ketua PKS loh. Siap. Terima kasih Pak Jaya Soprana. Dan berikutnya Pak Adaran Iskan, dipersilakan Pak. Closing statement saya, ikut apa kata Roky Gerung. Makasih. Keren, keren, keren. Malam ini Pak Adaran Iskan, banyak memberikan umpan lambung terus dari tadi Pak. Baik, berjelakan Pak. Ini seakhirnya, tidak bisa over lagi nih bolanya. Karena sudah sudah sudah. Cool. Tidak bisa over lagi, Pak Martani. Oke, teman-teman. Dan mereka yang menonton, menonton dan menikmati acara ini, acara yang paling menyenangkan nih, malam ini. Karena, kita berupaya untuk cari akal, supaya kita bisa saling menegur. Nah, karena kita takut kalau kita yang tegur, kita pakai, mohtar lubi, sebagai alat kita untuk menegur orang lain. Iya, betul. Jadi, ini forum yang tadi juga ada sinisme dari Presiden Ramos Horta dari Indonesia. Tapi, kita anggap aja itu pengetahuan baru kita bahwa ada orang yang sedang me-watch kita tuh. Bukan sekedar kita oposisi me-watch pemerintah, tapi juga negara-negara kita me-watch kita tuh. Dan itu yang memang tidak ditanyakan oleh Pak Jaya Soprana, tapi sebetulnya dipancingkan oleh Pak Jaya Soprana. Ini juga akal-akalan Pak Jaya nih. Padahal Pak Jaya udah tahu jawabannya Ramos. Tapi dia masih tanya tuh. Do you understand the thing called Presidensial Threshold? Ha 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 itu emang itu jebakan cerdik tuh. Nah, karena dijawab bahwa cuma di Indonesia ada tradisi Presiden Threshold, maka Indonesia jadi unik. Nah, keunikan itu mesti diberi hadiah oleh Muri bahwa Indonesia satu-satunya negara yang punya Threshold. Jadi, tolong Muri kasih. Asyidnya, piagam tuh. Nanti kita tanya siapa yang mau terima piagam itu tuh. Itu intinya. Jadi, sekali lagi, ini pembicaraan yang bagus dan pembicaraan yang moncer, cetar, luar biasa. Moncer, cetar, luar biasa, di ringkas, Mokhtar Lubis. Ditutup dengan cantus firmusnya, Roky Guru. Baik, terima kasih, Bung Roky. Ada satu hal yang menarik dari tema malam ini dari enam ceri khas Mokhtar Lubis yang walaupun tidak perlu dibahas, tapi pada malam ini selama satu sengaja kita menyaksikan bahwa semua manusia Indonesia memang memiliki artistik atau berbakat seni. semua penara sumber pada malam ini begitu menghibur kita, tetapi dibarengi dengan kritik konstruktif yang luar biasa dan juga ditutup tadi juga oleh Pak Jaya Suprana yang mengingatkan kita tadi salah satu ayat dan nilai hadis yang disampaikan dan ayat Quran disampaikan oleh Pak Amardani bahwa dari semua kritik Mokhtar Lubis dikembalikan lagi kepada diri kita semua ya bahwa untuk kita mengubah manusia Indonesia dan kita semua adalah manusia Indonesia kita mulai dari diri kita sendiri dan mudah-mudahan ketika kita bisa memanusiakan dan mengubah diri kita sendiri manusia-manusia lain di Indonesia ini juga bisa ikut berubah dan bangsa kita berubah terima kasih semuanya terima kasih dalam sumber dan seluruh pemirsa sampai ketemu pada acara Inisial Just Stop pekan depan pada selamat malam Assalamualaikum 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 Pak Jaya Padahal Pak Jaya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum